Pasca Ambles, jalur lintas barat atau Jalin Bar Soausi di Majene Soausi Barat sudah mulai bisa dilewati semua jenis kendaraan. Meski demikian, hanya satu jalur yang bisa dilewati dan diberlakukan sistem buka-tutup kendaraan. Untuk informasi selengkapnya pemirsa, kami sudah terhubung dengan Irwan Abdul Latif di Majene Soausi Barat. Irwan, bagaimana kondisi terkini di Jalin Bar Soausi yang Ambles? Baik saya, dapat kami laporkan bahwa saat ini saya sedang berada di tepi jalan yang Ambles sejak siang tadi. Setelah macet selama hampir 7 jam, aktivitas atau arus lalu lintas di wilayah ini sudah mulai kembali normal. Pihak pelaksanaan jalan nasional wilayah 1 Sulbar telah melakukan penanganan sementara bersama dan Ramil Polsek dan Satu Lantas Polres Majene telah melakukan penanganan dengan memasang batang pohon kelapa lalu ditimpun untuk pembukaan satu jalur ini. Hingga saat ini bisa dilihat di belakang saya ini, akses lalu lintas sudah mulai normal setelah berhasil diurai, setelah penanganan darurat ini berhasil dilakukan. Begitu, Tata. Lalu bagaimana rencana perbaikan secara permanen yang akan dilakukan di lokasi jalan yang longsor tersebut? Baik, kami tadi tempat mengkonfirmasi Abdul Syahid, Kepala Satger PJN wilayah 1 Sulayesi Barat bahwa untuk sementara penanganan darurat akan terus dilakukan sambil meninjau untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi ambil sesulan apalagi jika terjadi hujan deras di wilayah ini. Namun, PJN wilayah 1 Sulayesi Barat akan melakukan rencana penanganan secara permanen dengan memasang box pulver dan mengganti gorong-gorong yang telah rusak ini untuk penanganan secara permanen ke depan. Dan warga diimbau untuk tetap hati-hati saat melintas di wilayah ini karena hingga saat ini masih satu jalur yang dibuka dan diberlakukan sistem buka-tutup jika terjadi kepada tangkendaraan. Begitu, Tata. Baik Abdul Latif, terima kasih atas laporannya langsung dari Jalin Bar, Solusi.